Terima kasih Anda masih bersama, suguhan sepincuk berita. Pemirsa kerusakan terhadap kondisi bangunan gedung baru Puskesmas Geneng mendapat sorotan dari fraksi PDI Perjuangan DPRD Ngawi. Fraksi PDIP Ngawi menugaskan anggotanya yang ada di Komisi 2 untuk segera melakukan rapat dengar pendapat dengan pihak Kepala Dinas Kesehatan dan rekanan pelaksana. Ketua fraksi PDI Perjuangan DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko, juga ikut memberikan sorotan terhadap kerusakan yang mulai muncul pada bangunan baru Puskesmas Geneng. Pihaknya mengaku sangat menyayangkan jika bangunan Puskesmas Geneng yang baru dibangun tersebut sudah mengalami kerusakan. Terlebih, Puskesmas merupakan pelayanan kesehatan dasar yang harus diprioritaskan apalagi menyangkut infrastruktur. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka PDIP menginstruksikan anggotanya yang di Komisi 2 segera melakukan rapat dengar pendapat dengan Kepala Dinas Kesehatan serta rekanan pelaksanaan. Namun yang utama yakni melakukan perbaikan terlebih dahulu terhadap kerusakan. Puskesmas gedung Puskesmas dan infrastruktur kesehatan itu harus baik, harus dibuat nyaman, enak. Maka ketika ada informasi Puskesmas Geneng ini ada kerusakan, padahal baru selesai dibangun, ini kita wajibkan, kita instruksikan, nanti teman-teman kami komisi yang ada di Komisi 2 untuk memerintahkan Dinas Kesehatan supaya rekanannya memperbaiki itu. Mumpung ini masih dalam masa pemeliharaan, segera didilatkan cuti. Sementara itu, Sunario selaku rekanan pelaksana mengaku akan bertanggung jawab dan memperbaiki bangunan Puskesmas yang rusak tersebut. Menurutnya setelah mendapatkan informasi, pihaknya juga telah melakukan perbaikan terhadap titik kerusakan. Dan insya Allah mas, semua pekerjaan yang kurang sempurna atau jadi kerusakan, saya perbaiki langsung ketika ada laporan ke saya, ada pemberitahuan ke saya, langsung saya perbaiki. Dan semoga dengan adanya itu tidak akan terjadi lagi. Dan selanjutnya, apapun yang dikeluarkan dari user, kurang apa saya akan dapat lagi. Cuman kesulitannya, lahannya sangat terbatas, itu penuh dengan bangunan. Kan itu tidak ada manuver untuk alat, itu yang kesulitan. Ya, tapi itu tidak menjadi masalah, karena apapun harus kita laksanakan dengan bangunan. Diberitakan sebelumnya, Puskesmas Geneng Kabupaten Ngawi yang baru saja rampung dikerjakan pada Desember 2021 lalu, senilai 3,6 miliar rupiah kini mulai mengalami kerusakan. Kerusakan terjadi pada bagian dinding keramik dan juga beberapa titik lain yang sudah mulai muncul keretakan. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.